ya selamat pagi kembali lagi ya hari ini saya update anggur-anggur impor saya ya ini dengan treatment dua kali pencelupan biges ya bisa dilihat seperti ini bunganya panjang-panjang luar biasa cantik-cantik sekali tuh ini satu malai ini sekitar dari atas sampai bawah tangan saya ini sekitar 40 cm ya tuh ini jenis Ninel ya dan ini contoh yang belum dikasih pengaplikasian hormon ya maaf saya fokuskan dulu fokus nggak ya nah coba nah ini contoh yang yang belum dikasih perlakuan apapun nah ini contoh yang satu kali satu kali dengan pencelupan biges ya seperti ini cantik-cantik luar biasa ini juga saya pengalaman pengalaman pertama ya pengalaman pertama anggur jenis Ninel ternyata bisa panjang-panjang sekali tuh kamera juga susah karena panjang bisa dilihat ya nah ini sebetulnya hanya potes pucuk aja ya potes pucuk tekniknya cuman masuk NPK 92525 nah yang paling kaget ini pembuahan pertama sangsekerta ini wah luar biasa aku lihat panjang sekali nah sangat ramai sekali bunganya oh dan Alhamdulillah ini sangat kuat dengan hujan ya Ninel sangsekerta tuh oh ya saya update yang jenis tamaki ini ini nggak kuat ya nih kosong nggak kuat dengan guyuran hujan setiap hari dan memang guyuran hujannya disini luar biasa Oh ini kembali ada bunga lagi hampir semua saya potes ini mengeluarkan bunga ya ya semoga bisa terlihat nampakannya seperti ini ya 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 ini semuanya seperti ini nih saya aja bingung nanti gimana penjarangannya panjang-panjang banyak banget nah ini udah yang kolinasi nggak tahu nanti teknik penjarangannya saya gimana biasanya sih nggak mau ribet aja sih nah ini jenis Angelica bagus-bagus sekali jenis Angelica juga nah ini saya kasih kawat nah ini yang kita harapkan Alhamdulillah bunganya luar biasa panjang sekali nih saya perjauh nah kita perdekat lagi nah ini jenis portugis dream sama ini dua kali pencelupan dan kuat juga dengan hujannya guyuran hujan setiap hari seperti ini sekarang lagi cerah lagi bersahabat Oh ya ini update juga yang graftingan tamaki ya nggak kuat kena guyuran hujan dia nggak kuat harus adaptasi lagi mungkin ya karena ini nggak sengaja ini nggak sengaja grafting bawa bunga tapi untuk jenis portugis dream atau dikenal dulu NN 06 ya seginilah bagus luar biasa ini penampakan potnya itu kenapa pakai duri-duri bekas buah naga karena disini bangannya kucing ya ini dibawah juga ada ya ya oke cukup dulu mungkin ya untuk update perkembangan bunga pada pagi hari ini oke apabila bermanfaat silahkan saling subscribe ya teman-teman nanti ada masukan untuk para senior juga kita sharing di kolom komentar ya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati